Kembali Jemaah Tuhan Negerasi Shalom Shalom Jemaah Tuhan Negerasi Shalom Ada sukacita? Amin Sebelum kita baca bagian firman Tuhan Sebagai gembala G3 Wilayah Osaka Saya bersama dengan majelis Terima kasih buat beberapa saudara-saudara yang boleh sembuh membantu Pada saat hari Sabtu Dimana kita pindahkan alat musik ke sebelah kiri saya Sehingga proyektornya bisa dilihat sampai ke belakang Terima kasih buat semua perjuangan dan kerjasama yang boleh kita kerjakan Biarlah melalui semuanya Tuhan dipermeliakan Yang kedua adalah kita bersyukur dan kita beriman Bahwa Tuhan akan menambahkan kualitas dan kuantitas di tengah-tengah pelayanan gereja ini Dan kita bersyukur dalam sisi kuantitas Dimana ada beberapa orang yang boleh memberikan sumbangsi buat gereja ini Salah satu yang saya sebutkan adalah Sedara Mariance Borohutagalum Yang boleh sudah memberikan sumbangan 20 kursi Sehingga hari ini kita bisa boleh pakai Mengapa itu penting? Karena tanggal 7 akan datang perawat-perawat baru Training perawat baru Dan kalau perawat datang Apakah saya tidak tahu apakah kursi yang kalau tidak ditambahkan itu cukup atau tidak Tapi terima kasih ada beberapa saudara-saudara yang boleh mengambil bagian dalam semua Pergumulan gereja ini Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan Dan kita berdoa supaya setiap pribadi yang sudah memberikan sumbangan Tuhan boleh membalas berlipat kali ganda Bukan untuk hanya Bukan untuk hanya berkat bagi pribadi tersebut Tetapi biarlah pribadi-pribadi tersebut terus menjadi berkat Untuk hormat dan kebujian bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini Terambil dalam Yunus Pasal yang keempat Yunus Pasal yang keempat Kita akan selesaikan serial hutbah kita tentang kitab Yunus Yunus Pasal yang keempat Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Yunus Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Yunus Pasal yang keempat Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Semua sudah dapat? Amin? Oke Mari kita baca bergantian Saya akan baca ayat yang ganjil Jemaah Tuhan membacakan ayat yang genas Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu maralah ya 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 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu Dan tinggal di sebelah cimutnya Ia mendirikan di situ sebuah pondok Dan ia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu Tetapi kesukaan harinya Tetapi kesukaan harinya ketika fajar menyingsing Atas penentuan Allah datanglah seikur ulat Yang menggeret pohon jarak itu Sehingga lain Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus Layak yang kau marah karena pohon jarak itu Jawabnya Selayaknya lah aku marah sampai mati Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niliwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya tak tahu Membedakan tangan kanan daripada tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Nah jemaah Tuhan yang kekasih Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini Dengan tema Allah yang terlalu sabar Allah yang terlalu sabar Nah jemaah Tuhan yang kekasih Kita memahami bahwa Indonesia saat ini Mengalami pergumulan yang sangat besar Secara khusus berkaitan kesaksian Daripada ibu kekasih kita Dimana terjadi teror bom dimana-mana Dan terjadi penangkapan teroris dimana-mana di Indonesia Nah secara khusus kejadian yang terjadi di Surabaya Kalau saudara dan saya Memikirkan tentang peristiwa ini Bagi yang mau memikirkannya Maka ketika Apa itu Bom ini meledakkan Beberapa orang menjadi korban di dalamnya Kemudian termasuk juga Yang melakukan teror ini Meninjak Kira-kira apa yang ada dalam benak kita Apa yang kita pikirkan tentang kejadian ini Mungkin ada yang berkata Pantaslah mati teroris itu Mungkin ada yang cacimaki Mungkin ada yang berbelas kasihan Kepada keluarga yang menjadi korban Ada yang menangis Oleh karena memikirkan orang-orang yang tidak bersalah itu mati Tetapi pertanyaan saya adalah Adakah yang berpikir Adakah yang berpikir Tentang keselamatan daripada Pribadi yang melakukan teror ini Ataukah seandainya Dia melakukan tindakan ini Selesai melakukan tindakan ini Tuhan memberkati dia Kira-kira sikap saudara bagaimana Mungkin kita juga marah Tapi tidak ada di G3-1 Karena semua disini baik-baik Tapi tempatuannya kekasih Pergumulan Yang kita lihat disini adalah pergumulan kejahatan Berkaitan dengan teroris tadi Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan Yunus Yunus pun sedang bergumul tentang itu Tetapi pola pergumulan Yunus itu beda Mengapa Mungkin kita berbelas kasihan karena Mengapa orang jahat melakukan tindakan jahat Tapi yang meninggal adalah orang baik Betul Tapi Yunus bergumulnya beda Yunus bergumulnya adalah Mengapa orang jahat berbuat jahat Tetapi yang dialami adalah kebaikan daripada Tuhan Itu sebuah pergumulan yang berbeda Dan saat ini kalau kita memperhatikan Itu menjadi sebuah pergumulan yang dasar Bagi Yunus dalam pasal yang keempat Nah saudara dan saya mari kita memperhatikan Ayat yang pertama dari pasal yang keempat Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu maralah Iya Lalu maralah iya Saudaraku Kalau saudara dan saya memperhatikan Kata mengesalkan disini Kata mengesalkan disini dalam bahasa Ibrani Itu kata itu Berarti dari kata ra'ah Kata ra'ah itu bisa diartikan dengan tiga pengertian Yang pertama Kata ra'ah itu bisa diartikan dengan Mengesalkan Atau kesal Tapi kata yang kedua adalah Dan kata ra'ah arti daripada kata ra'ah ini Adalah kejahatan Arti yang ketiga adalah Malapetakan Lembaga kitab Indonesia menerjemahkan Itu yang mengesalkan Tapi kalau saudara dan saya Memperhatikan banyak penafsiran Maka kata itu diterjemahkan Seharusnya bukan mengesalkan Tetapi sebagian besar penafsir Menerjemahkan itu adalah kejahatan Kejahatan Nah Dan kalau saya terjemahkan ini dalam bahasa aslinya Maka artinya demikian Pengertian Ayat yang pertama itu artinya begini Tetapi Hal itu Adalah kejahatan Koman Kejahatan yang besar Bagi Yunus Lalu maralah ia Itu terjemahan Saya terjemahkan dari bahasa aslinya Bahasa Iblania Saya ulang Tetapi hal itu Adalah kejahatan Koman Kejahatan yang besar Bagi Yunus Lalu maralah ia Jadi penekanan disitu adalah kejahatan Nah Pertanyaannya Kejahatan Itu baru bagi Yunus itu baik Tapi ketika orang jahat melakukan kejahatan Apalagi Ini Yang saya sebutkan Tiga perbuatan kejahatan mereka Yang pertama Kalau musuh mereka Mereka kalahkan Maka Semua raja dan perwira Itu Tangan mereka dipotong Kaki mereka dipotong Dipiarkan di padang gurun Dan mati perlahan-lahan Itu sebuah kejahatan Yang kedua Adalah Kalau terjadi pemberontakan Di dalam wilayah Niniwe Maka orang-orang itu Akan Dikuliti Apa itu? Hidup-hidup Dan kulit mereka digantung Di atas Tembok Niniwe Tidak hanya itu Ibu-ibu yang hamil Itu dibelah Perutnya Anak itu dikeluarkan Dan dilempar ke tembok Atau ditusuk dengan melati Kejahatan yang luar biasa Bagi Yunus ini Kejahatan yang luar biasa Maka seharusnya Mereka mendapatkan Kejahatan dan hukuman Daripada Tuhan Tapi realitanya adalah Mereka yang jahat seperti itu Ternyata yang Tuhan kirim Adalah anugerah pertobatan Bagi mereka Bagi Yunus Tindakan Tuhan adalah sebuah Kejahatan Maka Yunus kesal Yunus kesal Maka Yunus melihat Bahwa ini adalah Tindakan kejahatan Daripada Tuhan Maka Yunus akhirnya Marah sama Tuhan Nah jemaah Tuhan yang dikasih Kalau saudara dan saya Mengerti ini Maka sekali lagi Yang Yunus Gumulkan Bukan Bukan Kejahatan Yang diterima Oleh Niniwe Tapi Yunus Gumulkan Yang Yunus Gumulkan Adalah kebaikan Yang diterima oleh Niniwe Nah ini Pergumulan yang berbeda Dengan Atheis Atheis Yang menjadi Pergumulannya Adalah Pergumulan Tentang apa? Kejahatan Atheis mengajarkan Kalau Allah ada Mengapa ada Penderitaan Kalau Allah ada Mengapa ada Dosa Kalau Allah ada Ada Penderitaan Ada dosa Itu tandanya Allah tidak ada Mengapa? Karena kita memahami Allah itu baik Kalau Allah itu baik Mengapa ada Penderitaan Kalau Allah itu Suci Mengapa ada dosa Maka semua Argumentasi itu Menunjukkan Bahwa Allah itu Tidak ada Bahkan ada seorang Yang berkata kepada saya Bapendita Saya seorang Atheis Dan saya tidak percaya Adanya Allah Kemudian saya tanya Kenapa? Karena Gempa bumi Terjadi dimana-mana Kalau gempa bumi Terjadi dimana-mana Maka dunia ini Tidak teratur Kalau dunia ini Tidak teratur Maka tidak ada Yang mengatur Dunia bumi Betul? Maka kalau tidak ada Mengatur bumi ini Maka otomatis Tidak ada Allah Dia memberikan Premis seperti itu Dan saya katakan Kalau menurut kamu Apakah tiap hari itu Terjadi Gempa bumi? Dia mikir Ya tarulah Satu tahun Kamu pikir Berapa kali terjadi Gempa bumi? Dia lihat Saya Biar tidak ngomong Saya bilang Tarulah 12 kali Satu tahun 12 kali Itu pun sudah banyak Betul ya? Kamu setuju 12 kali? Ya setuju Oke Kalau Satu tahun 12 kali terjadi Gempa bumi Maka Satu tahun Ada berapa hari? 365 Kalau demikian Kalau 12 kali terjadi Gempa bumi Kira-kira Masih sisa Waktu baik itu Teratur itu Masih sisa berapa hari? 300 500 300 Betul ya? Kalau demikian Pertanyaannya Lebih banyak Baiknya Atau lebih baik Yang tidak teraturnya? Lebih baik Yang tidak teratur Lebih banyak Yang tidak teraturnya? Kalau Saudara dan saya Perhatikan Maka Kalau dihitung Daripada Jumlah waktu Yang teratur Maka lebih banyak Baiknya Daripada Yang tidak teratur Karena tidak teratur Hanya 12 Nah Jumlah Tuhan yang kekasih Ketika saya bilang begitu Dia bilang Ya Jadi pergumulan Bukan masalah kejahatan Pergumulan Bukan masalah keteraturan Tapi kalau Kamu menolak alat Kamu harus Menurutkan 1000 alasan Mengapa Lebih banyak kebaikan Daripada Keteraturan Ya dia Saya katakan Semua keteraturan ini Menunjukkan Kepada kita Bahwa Allah itu ada Maka Atheis adalah Satu konsep yang kelihatan Jadi Atheis bergumul Tentang masalah kejahatan Karena semua konsep Atheis Bermula dari Salah doku filsafat Yang bernama David Hull David Hull mengatakan Dosa ada Kejahatan ada Maka itu bukti Bahwa Allah itu Tidak ada Dan semua landasan Bersumbar daripada Konsep itu Akhirnya banyak Atheis Mulai muncul Dan mereka berkata Tuhan tidak ada Sampai pada Lice Yang menulis buku Tuhan itu sudah mati Bahkan Stephen Hawking Sampai mati Dia menolak Ada nyala Dan lain selainnya Tapi jemaah Tuhan yang dikasih Mari kita boleh sungguh lagi melihat Pergumulan Yunus Bukan pergumulan Tentang kejahatan Tapi pergumulan Yunus Adalah pergumulan Tentang kebaikan Mengapa orang jahat Harus terima Kebaikan daripada Tuhan Itu pergumulan Daripada Yunus Nah jemaah Tuhan yang dikasih Saya pikir ini bukan hanya pergumulan Yunus Tapi itu juga pergumulan kita Ketika Musuh kita mengalami sesuatu yang baik Pertanyaan saya Kita juga mengucap syukur sama dia Sama Tuhan Sebelum kita menghakimi Yunus Saya ingin memberikan sebuah introspeksi buat kita Semua kita disini Tuhan bilang begini Tuhan bilang begini Minta apa saja Saya akan kasih Semua senang dengan kalimat ini Tuhan bilang minta apa saja Saya kasih Semua setuju dengan itu Mau Berita ini menyenangkan bukan Atau tidak menyenangkan Bisa menyenangkan Bisa tidak menyenangkan Betul ya Tapi lebih cenderung kita minta apa Kita mau supaya Tuhan kasih Betul Kecenderung kita begitu Tetapi Ketika Tuhan bilang begitu Itu tidak Di koma Tuhan bilang lagi Oke Kamu minta apa saya kasih Tetapi Apa yang saya kasih Kepada kamu Sebagai berkat Kebaikan Saya akan kasih Dua kali lipat Kepadamu semua Kira-kira Saudara mau tidak Saudara mau tidak Jujur saja Mau tidak Ada yang bilang Tidak ada musuh Wah hebat Tidak ada musuh Tapi musuh Tidak ada selimut Biar Saudara mau tidak Itu Minta apa saja Saya kasih Tapi semua Pemberian saya Kebaikan saya Yang saya berikan padamu Saya akan kasih Kepadamu semua Dua kali lipat Ada yang langsung Dila begini Pak Saya mau Kenapa Saya minta setengah mati Maka apa Ujungnya Musuhnya mati benar Betul ya Musuhnya mati benar Kenapa Tuhan akan tahu Aku sayang dia Tapi Tuhan lebih sayang dia Aku minta setengah mati Maka dia Mati Ada yang bilang begini Aku minta stroke ringan Tapi itu bukanlah salah berkat Itu hukuman Gitu ya Tapi saya mau kata Kalau setengah minta setengah mati Dia mati Yang menderita siapa Kita Kita Hati-hati mintanya Dia mati Dia sudah bebas Betul Tapi kita yang setengah mati Memang setengah mati betulan Setengah mati betulan Maka hati-hati Nah Jemaah Tuhan yang dikasih Bagi kita Ketika kita melalui sebuah berkat Tapi ketika musuh kita Mengalami berkat Dua kali lipat Belum tentu kita mengucap syukur sama Tuhan Belum tentu kita mau terima itu Belum tentu kita melihat Tuhan itu baik Itulah pergumulan Yunus Ketika Yunus melihat Kejahatan begitu hebat di Niwe Tapi ketika dia melihat Anugrah pertempatan yang Tuhan berikan bagi Niwe Dia tidak mengucap syukur atas itu Karena bagi dia Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan Jemaah Tuhan yang dikasih Janganlah mengulangi konsep Yunus ini Amin itu ya Jangan melalui konsep itu Nah Jemaah Tuhan yang dikasih Tidak hanya dalam problem Tentang pasal satu Dimana Yunus melihat Perbuatan Tuhan adalah sebuah kejahatan Kenapa? Karena bagi Yunus kejahatan harus dibalas dengan kejahatan Tetapi pergumulan yang kedua Yang bisa kita lihat di dalam ayat yang kelima Mari kita lihat ayat yang kelima Kita baca sama-sama ayat yang kelima Mari baca sama-sama yang pingsan banget Mari Ayat yang kelima Satu, dua, tiga Yunus telah keluar meninggalkan kota itu Dan tinggal di sebatin Ia menerikan disitu sebuah pondok Dan ia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu Nah disini kita melihat Yunus diberikan perintah Sampaikan firman Tuhan Dan dia sampaikan Satu hari muta Bertobat Empat puluh hari Kalau tidak bertobat Ditunggang balikan Hari kedua datang Sampaikan Apa itu? Empat puluh hari Ditunggang balikan Tiga kali Dia ngomong begitu Apa yang terjadi? Dia keluar Dia tidak tinggal di dalam kota itu Kenapa? Kalau dia tinggal di kota itu Ditunggang balikan dia juga kena Maka dia keluar Ketika dia keluar ke sebatin Disana dikatakan dia menderikan Pondok Nanti saya akan jelaskan konsep pondok ini Dan konsep ibran Karena kita punya wawasan pondok ini Dan konsep yang ini ya Nah Dia menderikan pondok disana Dan apa yang dia lakukan? Dia nunggu Dia nunggu Padahal dalam konsep logisnya dia Dan teologisnya dia pahami Alah perdura hati Betul? Alah tidak mungkin menghukum ini Itu yang dia tanggap Dia mengerci Tapi ketika dia keluar dari Niniwe Disana dia masih cukup Kita gak tahu Alkitab tidak menjelaskan 37 hari itu Sebelum hari ke-40 Dia lagi bikin kegiatan apa? Alkitab tidak menjelaskan itu Karena masih ada 37 hari Dari 3 hari dia beritakan filman Tuhan Kemudian 37 hari dia nunggu Tetapi banyak penafir Mengatakan bahwa Pada hari ke-40 Dia datang dan dia duduk disana Sambil menunggu Apa yang Tuhan buat? Siapa tahu Last minute Tuhan berubah Tuhan cari penghukum Niniwe Artinya apa? Yunus masih punya pengharapan Supaya Tuhan menghukum Niniwe Ini hal positif Yunus gak putus pengharapan Betul ya? Iya Nah Yunus gak putus pengharapan Pertanyaan saya disini adalah Siapa yang pernah ditolak ulang-ulang cintanya? Tapi dia gak pernah mundur Angkat tangan Sampai akhirnya jadi Bagi keluarga yang sudah berkeluar Silahkan angkat tangan Gak ada satupun juga Berarti sebelum ngomong sudah bilang iya Terima kasih buat kejujuran ketua majelis Itu artinya itu pantang mundur Tapi untuk kebaikan Sesuatu cinta Tapi Yunus Yunus punya pengharapan Dan pengharapan itu Walaupun berbeda dengan konsep logisnya Walaupun berbeda dengan konsep teologisnya Kenapa? Karena Yunus Dalam pasal satu di Bangabah Aku gak akan kening Iwe Kenapa? Aku tahu engkau Allah yang bermurah hati Betul? Aku tahu engkau Allah yang mengampuni Itu konsep teologisnya Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia punya konsep logis dan teologis seperti itu Tetapi namanya benci sama musuh Betul? Namanya jengkel sama musuh Dia akan mengharapkan sampai titik terakhir Sampai dia nunggu Sapa tahu Tuhan berubah Jadi menghukum Saya mau lihat Gimana Tuhan menghukumnya Rasai Tapi apa yang terjadi? Nunggu sampai akhirnya pun Tidak Terjadi Artinya apa? Saudara ku Yunus adalah seorang Pengkhutbah yang seharusnya jelek Ya Bukan berarti saya lebih baik dari Yunus Bukan Mengapa? Karena isi khutbahnya berbeda dengan motivasi hatinya Betul tak? Isinya bertobat Hatinya tidak mau supaya Nio bertobat Bukan gitu jelek Bukankah sebuah pertobatan yang terjadi 120 ribu orang Adalah sebuah kegembiraan besar Bukan hanya di dunia Tetapi kegembiraan besar di saudara Dan orang-orang yang bertobat Bukan orang-orang biasa Yang sudah mendengar Injil Yang baik seperti saudara-saudara yang duduk seperti ini Tetapi orang-orang yang jahat luar biasa Bukankah sebuah sukacita yang besar Tapi bagi Yunus Pertobatan mereka tidak pernah mendatangkan sebuah sukacita Mendatangkan luka cita bagi Yunus Bahkan pertobatan mereka mempunyai Yunus punya konsep Tuhan jahat Saudara ku Ini pergumulan seorang hamba Tuhan Pergumulan seorang pembicara besar Tapi kita melihat satu hal yang indah Walaupun Yunus ada seorang penghutbah Yang sebenarnya tidak baik Ternyata terlalu baik Penghutbah yang buruk Tetapi walaupun dia penghutbah yang buruk Hasilnya luar biasa Betul? Tapi bukan berlaku kemari Kita menjadi penghutbah yang buruk Supaya Tuhan kasih hasil yang baik Betul? Apa yang Tuhan mengatakan buat kita? Pertobatan seseorang bukan tergantung pada fasilitas seorang hamba Tuhan Pertobatan seseorang Bukan berdasarkan kuat dan suara Penghutbah itu Seperti pendeta ayah Pertobatan seseorang Bukan tergantung kepada baiknya penghutbah itu Tetapi pertobatan seseorang Tergantung kepada Tuhan yang menarik dia datang untuk percaya pada Tuhan Amin Maka seorang penghutbah yang dipakai luar biasa pun Dia tidak boleh membagiakan diri Dia tidak boleh sombong Walaupun dia memiliki teologinya yang hebat Tapi kalau aplikasi juga berbeda dan motivasi Maka teologinya hanyalah sebuah pengetahuan semata Maka mari kita bersungguh lagi belajar Doakan saya sebagai hamba Tuhan Doakan semua hamba Tuhan yang ada di G3 sejepang Doakan semua hamba Tuhan di seluruh dunia Supaya mereka melihat Keberhasilan bukan karena mereka Tapi keberhasilan oleh tangan Tuhan sendiri Tuhan mau pakai apapun juga Tuhan pernah berkata Kalau engkau menghentikan orang-orang ini memuji saya Maka aku bisa memakai batu-batu ini untuk memuji kau Artinya apa? Kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita Tapi anggota Tuhan semata-mata Maka mari kita belajar sebagaimana Yohanes berkata Membuka tali kasut yang pun aku tidak layak Yohanes 30 ayat 30 berkata Biarlah ia semakin besar Tapi aku semakin berkurang-kurang Maka cuma Tuhan Saya kembali kepada bagian ini Untuk membawa kita untuk melihat Yunus memiliki dua hal Dimana dia melihat semua anggota Tuhan adalah sebuah kejahatan Anggota Tuhan pertempatan Bagi ini adalah sebuah kejahatan Tapi satu sisi pun Yunus punya satu pengharapan Tapi pengharapan yang salah Ini pengharapan pada perhukuman pada ini Setelah kita melihat ini Maka dan kita melihat Bahwa Yunus adalah seorang penghutbah Yang saya harus Sangat jelek Tapi kita melihat Tuhan mengerjakan Sebuah karya besar Dalam kehidupan orang ini Nah ada seorang teolog Yang berasal dari Jerman Yang bernama Gerhard von Drath Gerhard von Drath Dia berkata begini Yunus adalah seorang penghutbah Yang sangat buruk Bahkan dia memberikan sebuah Julukan kepada Yunus Yaitu dia disebut dengan Monster religious Psikologis Monster religious Psikologis Jadi Bagi dia Yunus adalah seorang monster Monster agama Yang mempengaruhi psikologisnya Dan dia sangat jahat sekali Menurut von Drath Nah pertanyaannya adalah Mengapa Mengapa Yunus dianggap Sebagai pribadi yang jahat Mari kita melihat Ada tiga alasan medasa Sudah sampai disini Baru memasukkan Tiga poin Yang pertama Kalau saudara dan saya Melihat Hal yang pertama Yang tidak ada pada Yunus Dan mungkin itu juga Tidak ada pada kita Akhirnya membuat dia Mendapatkan julukan Menjadi seorang monster Religius Apa itu? Hal yang pertama Yang ada pada Yunus Yang perlu kita pelajari Yang tidak terpulang lagi Dalam kehidupan kita Yunus Tidak pernah Melihat Anugerah Tuhan Di dalam Setiap situasi yang dialami Anugerah Tuhan Mengapa? Karena tadi saya katakan Kejahatan harus dibalas Dengan kejahat Kejahatan Itu baru bagi Yunus Fair Tapi pertanyaan saya adalah Ketika Yunus Punya konsep seperti itu Ini Niwe jahat Harus dibalas dengan jahat Pertanyaannya adalah Yunus fair Tidak ada yang konsep Kalau Yunus fair Dia tidak boleh pakai Double standard Mengapa Double standard? Yunus menuntut Tuhan Menghukum Niwe Karena Niwe adalah Pribadi yang jahat Pertanyaan saya adalah Apakah Yunus jahat Apa tidak? Pertanyaannya Yunus jahat Apa tidak? Tuhan bilang Datang oleh firman Tuhan Pada Yunus Pergikan Niwe Yunus pergi kemana? Ke Tarsis Yunus jahat tidak? Bahkan Tuhan pakai Nakoda kapal Untuk mengingatkan Yunus Kenapa kami setengah mati? Kami sudah berdoa Tetapi tidak terjadi kejadian ini Tidak terjadi pertolongan Kenapa kau tidur Sampai nyengat seperti itu? Mengapa kau tidak bangun Untuk berdoa? Pertanyaan saya Ketika ada teguran seperti itu Yunus berdoa tidak? Jahat tidak? Kita melihat Yunus menuntut Supaya Tuhan memberikan Kejahatan Memberikan kejahatan Pada Niwe Karena itu konsep dia Kejahatan harus dibahas Kejahatan Tapi Yunus sendiri Tidak pernah Mengevaluasi diri Bahwa dia adalah seorang jahat Dia dobel sandar Bagi Niwe harus dihukum Tapi bagi dia Dia tidak boleh Memperlakukan konsep itu Apa? Yunus pasal 2 Disana kita menemukan Bahwa dia berdoa Dan dia minta Supaya Tuhan menyelamatkan dia Padahal dia seorang apa? Seorang yang sangat jahat sekali Artinya apa? Yunus hanya mampu Melihat kejahatan orang Tapi Yunus tidak pernah Mampu melihat Kejahatan dirinya sendiri Saya pikir Banyak orang pun Seperti itu Mungkin kita banyak Menghati Yunus Dan tapi mungkin Kita bisa sama Kita lebih mampu Melihat Kejahatan orang lain Daripada Mampu melihat Kejahatan kita Dan kalau kita katakan Mana mungkin Aku mampu melihat Apa? Balot yang ada Pada mata Sama-Mu Tapi kau tidak pernah Bisa melihat Seluruh Apa? Yang ada pada Matamu Maka Jemaah Tuhan Yang terkasih Yunus tidak mampu Melihat anugerah Tuhan Karena dia hanya Mampu melihat Kejahatan orang Dan dia tidak Mampu melihat Kejahatan dirinya Dan ketika dia Melihat kejahatan orang Dia tidak memberikan Peluang anugerah Tuhan Bagi orang yang jahat itu Untuk bertobat Karena walaupun Mereka bertobat Hukuman harus terjadi Itu konsep Yunus Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan Konsep yang berbeda Kejahatan Tetapi harus ada Konsep anugerah Yang berlaku di dalamnya Sejahat apapun Sesadis apapun Ketika dia bertobat Anugerah Tuhan Pertobatan itu Terjadi bagi orang itu Maka dengan demikian Mari kita boleh Sungguh lagi melihat Satu hal yang indah Di sini adalah Mari kita boleh belajar Untuk menundukan kepala Dan melihat diri Kalau bisa Mengundurkan diri sejenak Dan melihat diri Dan mengevaluasi diri Itu kata Yang bersaksi tadi Yang begitu ya Melihat siapa kita Sehingga tidak terlalu banyak Kita melihat orang lain Tapi mari kita boleh Sungguh lagi melihat diri kita Maka ketika kita sanggup melihat Kejahatan kita Disanalah kita boleh mampu Melihat Anugerah Tuhan Yang kita butuhkan Daripada Tuhan Daud Merasa dia orang yang hebat Tetapi dibalik hebatannya Dia menyembunyikan dosa Setiap dosa terbuka Di hadapan Tuhan Dan dia berpikir Dengan semua strategi Dia bisa mengalabui Tuhan Tapi akhirnya Tuhan bilang Sama Nathan Bergi kepada Daud Tegur dia Dan ketika Datang-datang Dan menegur dia Apa yang dilakukan oleh Daud? Sebenarnya dilakukan oleh Daud Daud tidak pernah menyalahkan Dia si Mandi si Disitu si Dia tidak salahkan orang lain Tapi Masmul 51 berkata Dia menundukan Dirinya di hadapan Tuhan Dia menangis di hadapan Tuhan Dan meminta belas kasihan Daripada Tuhan Sehingga disanalah Dia bukan hanya mengaku dosanya Saat itu Tapi dia berkata Aku sejak diperanakan Aku sudah ada di dalam dosa Satu pengakuan yang sangat dalam Karena dia mampu melihat dirinya begitu dalam Sehingga dia tidak menyalahkan orang lain Tapi dia mampu melihat dirinya Ini hal yang pertama yang perlu kita lihat Supaya hidup kita tidak menjadi monster bagi sesama Hidup kita tidak menjadi monster yang dibalut dengan agama Tetapi hidup kita sungguh-sungguh memiliki spiritualitas Saya tidak terlalu menekankan Konsep religius Tapi saya ingin menekankan tentang konsep spiritualitas Sebagai orang Kristen Kita tidak hanya dituntut sebagai seorang religius Tapi kita harus dituntut sebagai seorang spiritualitas Yang sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan saya lindukan itu ada di tempat ini Hal yang kedua Mengapa Sehingga Yunus Dilihat sebagai pribadi Menjadi sebuah monster agama Yang pemberitahannya lain Tapi motivasi hatinya lain Tidak hanya bicara Bahwa Yunus tidak pernah melihat Setiap kesempatan hidup adalah sebuah peluang anugerah Yang Tuhan berikan Tapi hal yang kedua Kalau saudara dan saya membaca dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Mari kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Dan berdoa ayat yang pada Tuhan katanya Ya Tuhan Bukankah telah aku katakan itu Ketika aku masih di negeriku Itulah sebabnya Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu Bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Yang berpanjang sabar dan berlimpah kasih setia Yang serta menyesal Karena belapetaka yang hendak didatangkannya Jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kiranya nyawaku Karena lebih baik aku mati daripada hidup Di sini kalau kita perhatikan Kata aku ku, aku ku, aku ku itu diulang beberapa kali Dalam terjemahan bahasa Iblani Kata aku ku itu diulang sembilan kali Artinya apa? Hal yang kedua adalah Fokus hidup Yunus adalah dirinya Dirinya mau dijadikan menjadi pusat perhatian Yang kedua Yunus menjadikan dirinya menjadi pusat kebenaran Ini kecelaka besar Dia menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian Dan yang kedua Adalah dia mau menjadikan dirinya menjadi pusat daripada kebenaran Maka dalam doanya Dia ulang aku, 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 aku Aku jahat, aku dapat anugerah Niniwe Tidak boleh dapat anugerah Fokusnya adalah dirinya Bahkan yang lebih parahnya adalah pohon jarak Benar ya Tunggu pohon jarak menaungi kepalanya Supaya tidak datang Apa itu? Matahari panas Tapi bukan hanya matahari panas Dalam konsep itu dikatakan bahwa Angin panas yang sangat-sangat menggigit kulit Angin itu Dan Tuhan menumbuhkan pohon jarak Tapi apa yang terjadi? Pohon jarak itu digerek ulat mati Benar ya? Marahnya dia Marah Kenapa marah? Pohon jaraknya mati Kenapa dia marah kalau pohon jarak mati? Karena pohon jarak tidak menundungi dia Artinya apa? Pusat hidupnya dia Kalau itu merugikan saya, saya marah Merugikan orang lain, saya belum tentu marah Betul ya? Jadi dia menjadi pusat Yang kedua Kalau saudara dan saya memperhatikan lagi Kata ayat yang kedua Maaf, ayat yang kedua Dikatakan Dan berdoa lahir pada Tuhan Katanya ya Tuhan Bukankah telah kukatakan itu Itu kemana? Kapan? Ketika aku masih di legeriku Kukatakan itu Kata kukatakan itu Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Davar Davar Orang terjemahan bahasa Ibrani dipakai kata Davar Davar Kata ini Kalau saudara dan saya memperhatikan Dalam bahasa I dan I Disahat dikatakan Datanglah firman Tuhan pada Yunus Firman disitu pun ditulis dengan kata Davar Artinya apa? Tuhan berfirman kepada Yunus Tapi Yunus juga berfirman pada Tuhan Artinya apa? Yunus sedang berapologi sama Tuhan Kenapa Yunus bisa berapologi sama Tuhan? Karena Yunus berpikir Dia punya kebenaran Lebih daripada Tuhan Maka dengan demikian Dia katakan Kamu boleh berfirman sama saya Kamu boleh Davar sama saya Saya juga bisa Davar sama kamu Pertanyaan saya Siapa yang menjadi sumber kebenaran? Tuhan Manusia Bukan sumber kebenaran Tapi saudara ku Kalimat Yunus ini adalah kalimat yang sama Dengan kejadian pasal 3 Kenapa demikian? Tuhan katakan Semua pohon dalam taman ini Boleh kemah Tapi yang di tengah tidak boleh Datang setan Tuhan bilang Semua pohon dalam taman ini Tidak bolehkah makan Eh bolehkah makan Tidak bolehkah makan Kecuali yang di tengah Tidak boleh makan Ketika datang dua Firman Tuhan ini Bagaimana dengan Hawa? Hawa tidak lagi menjadikan Firman Tuhan sebagai kebenaran yang muta Sebelum muncul setan Ada satu suara Dan suara itu adalah suara kebenaran yang muta Kayak suara Tuhan Dan ketika Hawa tahap Adam tahap Semuanya terjadi dengan baik Tapi apa yang terjadi? Ketika suara setan datang Dan dia mengeluarkan Penafsiran firman dan salah Kenapa? Karena Tuhan bilang Semua pohon dalam taman Boleh kemah makan Di tengah tidak Setan datang Semua pohon dalam taman Tidak boleh kemah makan Kecuali yang di tengah Ini penafsiran firman dan salah Kemudian bagaimana dengan Hawa? Hawa mulai menurunkan kebenaran Tuhan Kemudian dia menaikkan suara firman Dari pada setan Penafsiran firman dan setan Kemudian ketika itu disajarkan Hawa berdiri di tengah Menjadi Pribadi yang menghakimi Apakah Allah benar Atau setan benar? Pertanyaan saya Mengapa Hawa bisa jadi? Jawabannya Hawa bukan sumber kebenaran Maka kalau dia bukan sumber kebenaran Dia menakimi sumber kebenaran Pasti yang ada adalah Kejatuhan itu sendiri Kegagalan itu sendiri Maka apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya Memperhatikan ini Kita manusia yang harus Tunduk mutlak kepada Tuhan Ini adalah sumber kebenaran Kebenaran firman Tuhan Bukan sebuah studi banding Kalau itu menyenangkan Saya akan melakukan Kalau itu tidak menyenangkan Saya tidak akan melakukannya Tidak apa Kebenaran adalah kebenaran Sesungguhnya daripada Tuhan Sedangkan Yunus Dia menjadikan dirinya menjadi pusat kebenaran Dan dia bisa berapologi Sama Tuhan Nah Jemaah Tuhan yang terkasih Kalau orang semacam ini Menjadikan dirinya menjadi pusat alam semesta Perhatian Ini bahaya besar Saya punya teman Waktu kami masih di Kalimantan Kami pergi pelayanan sama-sama Ketika pelayanan sama-sama Kami tiga orang ya Satu cewek, dua laki-laki Termasuk saya laki-laki Kami jalan Karena turun mobil kami harus jalan sekitar satu jam setengah Dan kami harus jalan setapan Ketika jalan Akhirnya teman saya ini Lingkaran baju ini Ini diisi dengan pita-pita-pita Ini cewek ini Pita-pita Nah akhirnya Kami karena buru-buru Jadi pitanya kesangkut Pohon Lepaslah satu pitanya Jadi ada beberapa pita disini Ketika lepas pitanya dari sini Dia kebingungan luar biasa Kenapa dia kebingungan luar biasa Karena sudah Ada bolongnya disini gitu ya Ada bolongnya disini Kemudian dia bingung dan dia mulai resah Kami bilang kenapa Ini pita ini sudah hilang Nggak tahu cari dulu Di mana Kenapa pentingnya pita itu Nanti ketika sampai disana Kemudian Saya berhutbah Nanti orang bilang apa Orang lihat baju saya Nggak ada satu pita disini Kemudian Saya bilang begini Kenapa kau hasil dengan itu Ketika kau berhutbah Orang pusat pemikiran Yang bukan pada pita kamu Tapi ya Saya kasih solusi Solusi apa Lepaskan pita yang sebelah sini Betul ya Akhirnya akan serasi gini ya Setelah dilepaskan dari sini Baru dia senar Jangan jadikan Itu menjadi sebuah tujuan Kemudian kalau kita sudah menjadikan diri kita menjadi pusat kebenaran Itu masalah besar sekali dalam kehidupan kita Jadi itu menjadi poin yang kedua Jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita Jadikan Tuhan menjadi pusat kebenaran kita Maka saya percaya masalah perlu mulai lainnya Tapi kita senantiasa melihat Tuhan dalam semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita Hal yang ketiga yang terakhir Kata terakhir yang keluar dari mulut pendeta Dan kata yang paling indah Karena sudah mau selesai Oke Yang ketiga Yang sungguh menjadi pergemulan Sehingga Yunus dianggap Menjadi seorang monster religius Di dalam kehidupannya Tidak hanya Dia tidak mampu melihat anugerah Tuhan Tidak hanya dia menjadikan dirinya menjadi pusat Dan menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian dan kebenaran Tapi yang ketiga yang terakhir Adalah kalau saudara dan saya Lihat bagian-bagian ayat terakhir Tuhan memberikan sebuah drama buat Jiris Ketika Yunus keluar dari Niniwe Kemudian dia membuat pondok Istilah pondok disana bagi kita Pondok gimana sih? Ada atapnya, ada itunya, dan lain sebagainya Tapi istilah yang dipakai disana adalah Yunus ambil batang-batang kayu Dia tusuk di tanah Kemudian di atas batuk-batuk di kayu-kayu ini Rantik-rantik kayu ini Dia taruh daun-daun kayu Itu istilahnya Dan dia duduk disana Maka masih ada celah Untuk angin panas itu masuk Dan juga matahari itu masuk Sinar matahari yang terik itu masuk Dan ketika dia duduk disitu Tuhan menimbulkan Apa itu? Pohon jarak Ketika Tuhan menemukan pohon jarak Tuhan anggap saja Berikan kesempatan saya imajinasi Karena saya yang korban Episode pertama mulai Yunus Saya tunggukan pohon jarak Setelah pohon jarak tunggu Yunus senangnya minta ampun Katanya ya Tapi apa yang terjadi? Ketika Yunus senang Tuhan bilang Tunggu episode yang kedua Ketika dia tidur besok Dia membangun Datang itu ulat kecil Menggerek Tentu lihat? Menggerek Coba lihat Pohon yang besar Kalah oleh ulat Ketika ulat menggereknya Yunus marah Tuhan bilang Tunggu episode yang berita Apa yang terjadi? Datanglah panas terik Datanglah angin Yang sangat panas Yang sampai menggigit Akan Kuli-kuli Dan biasanya Mungkin sedikit kita alam Bulan Agustus disini Betul ya? Duh kalau panas itu datang Minta ampun lebih baik dalam rumah Betul ya? Tapi Yunus berapa kali lipat Daripada itu Dan dia marah sama Tuhan Dan ketika dia marah sama Tuhan Tuhan kata Ini kesimpulannya Tuhan bilang apa? Yunus Kenapa kamu marah? Layak kau marah? Pertanyaan ini sudah dua kali Yang pertama Tuhan bilang Ketika Tuhan tidak akan menggunakan ini Tuhan bilang layak kau kemarah Ayat yang apa? Yunus tidak jawab Tapi ketika Pohon jarak itu Ayatnya mati Tuhan katakan Layak kau kemarah Yunus Karena Pohon jarak itu Jawaban Yunus sangat heran Layak aku marah Sampai apa? Mati Hebatnya luar biasa Kemudian apa kali dengan Tuhan? Pohon jarak yang tidak pernah kau tanam Tidak pernah kau siram Tidak pernah kau tumbuhkan Engkau sayang begitu rupa Tidak aku sayang kepada bangsa ini 120 ribu orang Yang tidak pernah bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan Ini konsep apa? Yunus tidak pernah memiliki konsep nilai Sesama dengan baik Yang bersumber daripada Tuhan Tapi Yunus hanya melihat konsep nilai kiri Sehingga apa yang menginginkan Apa yang menyenangkan dia Itu menjadi sebuah nilai yang dia harus pertahankan Tapi dia tidak pernah mampu melihat Akan nilai sesama Tapi Tuhan mengajarkan dia Kalau kamu bandingkan Pohon jarak ini Dengan jumlah nilai Lebih bernilai mana? Kenapa kau sayang ini? Padahal kamu tidak pernah usahakan Kenapa aku tidak sayang ini? Mereka aku ciptakan Ini bicara apa? Konsep nilai Maka apa? Hidup ini penuh dengan konsep nilai Kalau nilai kita salah Maka tindakan kita akan salah Maka jemaah Tuhan yang dikasih Mengapa Tuhan bilang Tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan Bukan berarti mereka tidak tahu tangan kiri mana Tangan kanan mana Bukan itu maksudnya Tapi karena mereka hidup dalam kejahatan Maka mereka tidak bisa membedakan Mana kejahatan dan mana kebaikan Semua yang dikejahatkan Itu semuanya baik Ya Dulu bagi saya Di tanah timur Biasanya kalau orang bunuh anjing Itu tidak borok Tapi biasanya dimasukkan ke dalam karung goni Diambil apa itu? Kayu Atau ini Apa itu? Linggis Linggis Ya kalung dah Macam-macam Langsung disikat Kami yang lihat itu senangnya minta angkul Karena kalian lihat sudah mati atau belum? Sudah mati belum? Bahkan diukur bawah sampai di sekolah cirugia Pernah kami pukul satu Masukkan ke dalam karung Pukul satu anjing Lepas begini Anjingnya lari Itu saya Dulu saya senangnya minta angkul Tapi setelah itu Saya jadi amat Tuhan Baru saya tahu Itu penyiksaan itu Tapi bagi orang Ini orang itu biasa Pertanyaan saya Bagi orang menara Biasa enggak? Biasa Kalau bikin armai bagaimana matinya? Sama Sama Tapi apakah itu kejahatan atau tidak? Bagi mereka? Tidak kejahatan Tapi kalau kita lihat dari luar Kita keluar dari situ Baru kita lihat Nah bagi mereka Itu adalah sesuatu Biasaan Maka mereka tidak bisa membedakan Pukul begini dengan Orang lebih baik yang mana? Bagi orang ini Karena mereka Sidur dalam kejahatan Tindakannya kejahatan Semuanya jahat Maka mereka tidak bisa membedakan Mana jahat dan mana baik Karena mereka tidak pernah melihat Kebaikan itu sendiri Maka Tuhan bilang apa? Yang ada pada mereka kejahatan Kalau demikian Kalau saya menawarkan anugerah Kebaikan buat mereka Mengapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Tapi kamu tidak marah Kalau mereka Kamu tidak marah Kalau saya menghukum mereka Kenapa kamu marah Kalau saya tidak menghukum mereka Maka jemaah Tuhan yang terkasih Mari kita boleh melihat hal yang ketiga adalah Konsep nilai kita Terhadap sesama kita Mari kita boleh sungguh lagi membuat nilai yang benar Sehingga jangan sampai kita hanya melihat kejahatan orang lain Jangan sampai kita tidak memberikan peluang Untuk melihat anugerah Yang Tuhan berikan bagi orang lain Hanya kita menuntut anugerah Tuhan Hanya bagi kita Karena diri kita menjadi fokus Yang salahnya apa? Salahnya adalah konsep nilai kita dihadapan Tuhan Kita harus diperbaiki Konsep nilai kita terhadap diri kita Konsep nilai kita terhadap sesama kita Harus diperbaiki Sehingga dengan demikian Kita menjadi berkata Orang yang terlalu menilai dirinya baik Adalah orang yang akan menganggap sesama dalam pribadi yang tidak baik Orang yang hanya menilai dirinya lebih baik Maka orang itu tidak akan pernah melihat Sesamanya dalam pribadi yang perlu dikasih oleh Tuhan Maka dari bagian ini Jangan kita bertanggungan Orang-orang di luar sana Mereka mungkin tidak bisa membedakan tangan-tanggungan Mereka adalah tanggung jawab kita Mereka adalah bagian dalam pemberitaan injil kita Mereka adalah bagian dari misi kita Kalau kita ada di Jepang ini bukan karena sebuah kebetulan Tapi sebuah panggilan Tuhan untuk kita boleh memberitakan injil Kasihkan dunia Allah Karena iman itu timbul daripada pemberitaan firman Tuhan Maka kalau tanpa kita memitakan firman Tuhan Maka saya percaya Dari mana mereka mendapatkan anugerah untuk boleh keselamatan Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Boleh menggugah kita Untuk boleh sungguh menunggungkan diri kita secara terus di hadapan Tuhan Dan belajar untuk boleh meminta Supaya Tuhan beranugerah bagi kita Tapi juga beranugerah bagi orang lain Jemaah dan kekasih Mari kita tunduk kepala Terima kasih